Intro Selamat datang di Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten ini menyimpan sejuta pesona wisata alam yang menakjubkan dan tersembunyi sehingga masih banyak orang yang belum tahu akan keindahannya Salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Magetan adalah Telaga Sarangan Telaga Sarangan terletak di Kaki Gunung Lawu, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan Pada tahun 1956, Telaga Sarangan ini menjadi tempat wisata favorit orang Belanda Kini Telaga Sarangan semakin dikenal banyak orang bukan hanya dari penduduk yang berada di Kabupaten Magetan namun wisatawan dari kota-kota besar pun juga ikut menikmati keindahan Telaga Sarangan Telaga Sarangan ini memiliki asal-usul yang melegenda Dahulu terdapat sepasang suami istri yang bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir mereka tinggal di sebuah pondok kecil pada suatu hari, Kiai Pasir ini sedang menebang pohon besar satu persatu hingga tiba-tiba Kiai Pasir terkejut karena mengetahui sebutir telur terletak di bawah pohon tidak berpikir panjang lagi, Kiai Pasir membawa pulang telur itu dan diberikan kepada sang istri sampai di rumah, suami istri ini sepakat untuk merebus telur tersebut suami istri ini makan dengan lahapnya setelah itu, Kiai Pasir pergi ke ladang tiba-tiba, Kiai Pasir merasa badannya panas dan kaku Kiai Pasir berkuling-kuling di tanah dan tiba-tiba badannya berubah wucut menjadi seikor naga hal ini juga sama menimpa badan Nyai Pasir ular naga tersebut berkuling kesana kemari hingga menjadi sebuah cekungan besar disertai dengan air maka berubah wucutlah menjadi kolam besar dan seketika itu juga masyarakat yang melihatnya menyebutnya itu adalah telaka pasir atau telaka sarangan biasanya pada tanggal satu suruh Kabupaten Magetan mengadakan tradisi larung sesaji di telaka sarangan tujuan digelar larung sesaji ini untuk mengirim doa dan rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen berkat irigasi dari telaka ini serta menjauhkan tolak balak dari segala macam bahaya halo teman-teman semuanya sekarang saya sudah berada di salah satu obyek wisata yang berada di Kabupaten Magetan yaitu telaga sarangan di telaga sarangan ini tidak hanya menyukuhkan keindahan telaganya namun juga memfasilitasi tempat penginapan wisata kuliner dan pasar dan olah-olah juga dan masih banyak lagi pengen ngerti opoai si enak nih telaga sarangan ini ayo mewaku kini telaga sarangan menjadi salah satu obyek wisata yang paling diminati banyak orang dengan keindahan alamnya yang menjadikan salah satu alternatif para wisatawan untuk merelaksasi pikiran dan hati semakin bertambahnya tahun semakin banyak perubahan-perubahan yang ada di telaga sarangan dahulu hanya telaga dan beberapa tempat penginapan namun sekarang sudah banyak renovasi yang membuat telaga sarangan ini menjadi tempat wisata yang bagus terdapat penginapan yang layak dengan harga terjangkau toko oleh-oleh, toko baju, hingga pasar kini para wisatawan juga disediakan penyewaan speed food untuk berkeliling telaga lebih dekat lagi juga disediakan penyewaan kuda untuk berkeliling sekitar telaga dari dataran sakit kelinci merupakan makanan ciri khas yang ada di telaga sarangan perpaduan daging kelinci yang sudah dibakar dengan bumbu, sambal kacang, dan lontong membuat makanan ini menjadi acara para wisatawan yang datang ke telaga sarangan nah itu tadi adalah salah satu obyek wisata yang berada di Kabupaten Magetan yaitu telaga sarangan masih banyak lagi wisata-wisata yang berada di Kabupaten Magetan saya Brinda Magdalena dari mahasiswa permata program studi teknik informatika Universitas PGRI Madiun pamit undur diri matur sembah nuwon salam budaya ingkotoh lantesoh maketanmu manda